Yang kesembilan, tapi jangan takut bersaing, perhitungkan dengan matang. Ketika kamu menghindari persaingan sengit di prodi-prodi favorit, lalu memilih prodi yang paling sepi peminatnya, tapi jauh dari passion kamu, Wah, perhatian! Kuliah itu bukan asal diterima di perguruan tinggi yang menurut kamu favorit, tapi prodi-nya asalnya, dan asal keterima. Mau prodi apapun, favorit atau yang kurang favorit, it's okay. Yang terpenting, harus kamu perhitungan baik-baik dan buat strategi yang matang. Yang kesepuluh, cari selup-belup prodi dan kampusmu. Sebelum menentukan pilihan prodi, kamu juga harus yakin dengan kampusnya. Kamu perlu membaca kurikulum prodi atau jurusan yang ingin kamu pilih. Selain itu, kamu juga harus tahu keunggulan-keunggulan kampus tersebut. Misalnya, apakah kampus sudah menjalin kerjasama dengan banyak pihak? Misalnya, perusahaan dari dalam atau luar negeri? Atau, kampus mitra dari dalam dan luar negeri? Apakah kamu ketika lulus kelak akan menerima sertifikasi dari kampus, yaitu sertifikat kahlian yang diakui oleh dunia kerja dan dunia internasional, selain ijazah dan transkrip tentunya? Apakah kampus menawarkan program agam ke luar negeri atau program pertukaran mahasiswa dengan kampus luar negeri? Apakah kampus menyediakan berbagai macam beasiswa, baik dari sumber internal atau dari mitra luar kampus? Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kamu ketahui. So, untuk mengetahuinya, kamu bisa browsing di internet ataupun datang langsung ke kampus yang kamu minati dan bertanyalah sepuasmu. Yang kesebelas, pahami jalur penerimaan di setiap perguruan tinggi. Nah, ini tentang strategi agar bisa diterima. Kamu harus mencari tahu dan memahami jalur-jalur penerimaan masing-masing perguruan tinggi. Mulai dari gelombang jalur undangan tanpa tes tulis sampai dengan jalur tes tulis setiap gelombang. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui strategi pada masing-masing gelombang. Tanyalah senior-seniormu yang berhasil menembus SNMPTN atau SBMPTN atau jalur mandiri. Baik jalur undangan tanpa ujian tulis maupun jalur tes tulis. Bisa juga kamu cari-cari saja di Google. Akan banyak tips dan kisah pengalaman mereka yang bisa kamu dapatkan. Atau pelajari dengan cermat website resmi kampus yang biasanya memuat syarat dan prosedur pendaftaran. Pahami apa bedanya jalur penerimaan S1 dan diploma? Baik S1 maupun program diploma memiliki jalur undangan tanpa ujian tulis dan jalur ujian tulis. Pelajari daya tampung masing-masing. Persiapkan strategi untuk menembusnya. Pertama-tama, sebaiknya cobalah menembus jalur tanpa ujian tulis. Karena biasanya daya tampung untuk jalur ini adalah 50% dari total daya tampung perangkatan. Persiapkan rapormu, piagam, sertifikat kejuaraan yang pernah kamu raih. Usahakan prestasi itu minimal kompetisi di level provinsi, nasional, atau bahkan internasional. Baik itu kompetisi di bidang IPTEC, olahraga, maupun seni. Untuk prestasi belajar di rapor, usahakan kamu selalu berada di dalam 40% terbaik di kelas, terhitung sejak semester 1 hingga 5. Semua itu harus kamu siapkan strategi dan seluruh dokumennya sejak dini. Sebaiknya kamu coba semua jalur, baik jalur SNMP10, maupun jalur tanpa ujian tulis Prodi D3 dan D4. Lebih bingung memilih karena kamu diterima semua pilihan jalur yang kamu daftar daripada kebingungan hanya mendaftar satu jalur saja, tetapi gagal. Kalau kamu tidak berjodoh dengan jalur tanpa ujian tulis ini, maka perjuanganmu akan berlanjut ke medan laga jalur ujian tulis. Tipsnya, belajarlah dengan baik dan carilah kisi-kisi soal tahun-tahun sebelumnya. Meski tidak sama persis, namun biasanya ada kemiripan tipe soal-soal yang keluar dalam ujian. Cermati jadwal penerimaan mahasiswa baru dan masing-masing kampus. Jangan sampai ketinggalan atau terlalu mepet pada deadline. Persiapkan dari sekarang. Oke, semoga sukses ya. Pilih Prodi yang tepat bagimu dan perjuangkan hingga sukses. Terima kasih telah menonton!